Pemirsa pada kegiatan MPLS di SMK Negeri 2 Manokwari dilakukan kunjungan industri ke beberapa dunia usaha industri yang terlibat dalam peradan orientasi MPLS di sekolah kejuruan tersebut. TVRI Papua Barat, PT Sinar Suri, dan Fas Harakan, TNI Angkatan Laut. Salah satu kunjungan industri para siswa baru SMK Negeri 2 Manokwari adalah KBUMN Papua Barat. Di perusahaan media milik negara ini, para siswa baru dari jurusan audio-video yang berjumlah 24 orang ditemui oleh penanggung jawab teknis TVRI Papua Barat bersama kru lainnya. Dilanjutkan dengan melihat-lihat berbagai peralatan yang dibeliki serta mendengar penjelasan teknis operasional media elektronik tersebut. Di Papua cuma ada di Papua Barat sama Papua. Jadi adik-adik beruntung di Papua Barat sudah ada stasiun TVRI di Papua Barat. Kalau di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pugunungan belum ada. Papua Barat Daya belum ada. Di sini stasiunnya stasiun penyiaran dan produksi. Stasiun produksi dan penyiaran. Jadi tugas kita di TVRI memproduksi satu acara, kemudian menyiarkan. Kita produksi dulu baru kita siar. Nah adik-adik masuk di sini, ini namanya studio. TVRI Papua Barat punya dua studio. Harusnya ada tiga. Tapi kita ada bagi, satu studio sana kita ada bagi. Yang berikutnya, yang di depan kalian ini, kamera, tapi dia berbeda. Namanya kamera promter. Apa? Kamera? Promter. Nah, kamera promter ini fungsinya untuk apa? Kamera promter fungsinya untuk, selain dia mengambil gambarnya presenter, tapi dia membantu presenter untuk membaca berita. Usai menghantar para siswa baru jurusan audio-video SMK Negeri 2 Manukwari melakukan kunjungan industri ke TVRI Papua Barat, salah satu guru pendamping mengatakan, dengan program kunjungan industri ini diharapkan para siswa baru dapat lebih mengenal proses pembuatan berita dari media elektronik TVRI Papua Barat, sehingga akan lebih menarik minat para siswa dalam mempelajari audio-video guna bekal untuk terjun ke dunia kerja setelah tambah dari sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 2 Manukwari. Siswa SMK Negeri 2 Manukwari, khususnya kelas 10 yang siswa baru, mengadakan kunjungan industri ke beberapa tempat. Nah, salah satunya dari jurusan audio-video, siswa baru yang berjaga 24 orang mengadakan kunjungan industri di TVRI Papua Barat. Para siswa yang melakukan kunjungan industri ini diharapkan mereka akan jadi mengenal secara langsung audio dan video dan manfaatnya serta prosesnya melalui TVRI Papua Barat. Dan diharapkan dengan pengenal ini, siswa baru akan lebih mencintai jurusan mereka di SMK Negeri 2 Manukwari dan mereka akan menjadi lebih siap untuk praktek dan siap untuk bekerja pada saat menambahkan sekolah di SMK Negeri 2 Manukwari. Oke, yang di belakang boleh. Ari Armstrong, Biro Manukwari, CWM Channel. Dari 2 Manukwari, kami berterima kasih. Baik, kalau masuk di sini kita siap terima. Terima kasih banyak.